Tiga ya, lumayan ya. Nanti kita sama-sama tutupin aja. Satu lagi Tropical. Bagus ternyata, lebih keliatan di HP kayaknya. Soalnya nggak terlalu keliatan memiliki di kamera. Ini udah pake. Bagian sini. Dan ini belum. Eh, lumayan sih. Hai semuanya. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia. Dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau review bedak. Karena ada beberapa dari kalian yang nanya-nanya bedak. Nah, sebenarnya mungkin kalian juga tau. Aku tuh jarang pake bedak. Cuman anyway, aku bakal review dari brand Ravelin. Oh iya, by the way. Kalau misalnya kalian mau nonton review lip tint-nya. Itu aku udah punya video terpisah. Kalian bisa klik link di atas sini. Atau nanti aku taruh di description box. Tapi di video ini kita bakal bahas All sheets dari 2-Way Kit-nya. Eh, kalau di HP. All sheets dari 2-Way Kit-nya. Nah, dia tuh ada tiga shade. Jadi ada ivory, natural, sama tropical. Aku gak tau aku yang mana. Nanti kita bakal cari tau. Sama-sama. Biasanya tuh aku pake complexion ini. Maybelline aku pake 128 dan Makeover aku pake W33 yang cushion-nya. Jadi kalau misalnya skin tone kita sama, kurang lebih nanti 2-Way Kit kita juga sama warnanya. Cuman kita baca dulu nih klaimnya dia itu formulanya ringan. Kayaknya lumayan nge-cover. Tahan sampe lah panjang. Tampilan kulit kita jadi bagus walaupun hasilnya matte. Terus dia waterproof dan juga non-comedogenic. Sejujurnya alasan aku gak pake bedak, gak pake foundation itu karena aku males banget kalau misalkan dia bakal nge-promote komedo. Tapi yang 2-Way Kit-Karavelin ini katanya udah non-comedogenic. Udah deh! Yaudah, kita langsung swatches aja ya. Jadi dia ada 3 shade. Ini udah aku urutin dari yang paling terang ke yang paling gelap. Jadi ini ada ivory, terus ini ada natural, dan ini ada tropical. Ini ya warna ivory. Terus ini natural. Dan ini tropical. Nah ini swatchesnya sekali lagi. Urutannya ivory, natural, tropical. Tuh. Ini ivory, natural. Ini tropical. Tuh. Semoga keliatan ya. Nah sebenernya aku takut kurang keliatan di kamera, karena emang kameraku tuh bagus banget. Kalau kalian kepo apa, aku udah naruh di description box. Cuman aku nanti pake hape juga ya. Akhirnya aku mau videoin dulu. Ini before-nya. Terus skin tone aku. Tolong jangan salvok, ini aku konek kucing. Aku sering garuk, jadi makin gede gitu. Terus aku ada jerawat ya disini. Ini kan jerawatnya ada tiga ya, lumayan ya. Nanti kita sama-sama tutupin aja. Ini ivory. Ini natural. Sama satu lagi tropical. Kalo liat dari sini sih, kayaknya aku natural ya. Soalnya jerawat aku paling ilang tuh di si natural ini nih. Jadi kita cobain aja natural. Ini aku mau cobain. Aku ambil segini. Semoga keliat jauh. Tuh. Ya, mele. Aku rapiin dulu ya. Aku ngerasa si natural ini tuh beneran match-nya aku gitu loh. Aku cobain deh gini. Dia bener sih teksturnya ringan gitu. Gak kayak bedak. Uhuh, cakep nih. Terus dia tuh hasilnya matte. Aku udah pake. Semoga keliatan ya, ya ampun. Ini yang udah pake. Jadi bagus ya, ternyata. Aku jangan pake bedak soalnya. Nah, nih. Maaf, cemong. Ini enaknya gimana ya? Aku pake HP juga ya. Bagus ternyata. Lebih keliatan di HP kayaknya. Soalnya gak terlalu keliatan melalui aku di kamera. Jadi ini yang udah pake. Dia tuh kayak kulit kita jadi lebih matte. Terus lebih halus aja keliatannya. Karena sekarang skin tone-nya tuh udah even gitu. Udah sama warna-warnanya. Sama ini yang belum pake. Walaupun emang aku lebih banyak jerawat di sini sih. Cuman jidat belum. Aku kasih liat di kamera juga. Sumpah ini. Kalo misalnya di HP ya. Mulus banget muka gue. Ini udah pake. Bagian sini. Dan ini belum. Eh, lumayan sih. Jadi yang natural ini masuk banget ke aku. Jadi kalo misalnya kalian pake Maybelline 128. Atau Makeover Cushion Y33. Shade natural ini bakal masuk banget ke kalian. Aku juga suka finish-nya. Dia tuh kayak matte. Tapi gak ngerasa muka aku kering gitu. Iya. Dia tuh sebenernya finish-nya matte kan. Tapi aku gak ngerasa muka aku kayak kering gitu sih. Terus tadi kalian pas liat aku apply juga. Fallout-nya kayak gak banyak juga kan. Kayak bukan partikel-partikel yang terbang-terbang gitu loh. Aku lanjutin pake. Ini aku close up lagi. Ini aku bakal pake buat jerawat. Kita ratain dulu. Ini tuh match banget sih warnanya di aku. Soalnya aku biasanya kalo misalkan beli benda aku terlalu cerah gitu loh. Salah pilih shade. Sorry. Salah pilih shade jadinya abu deh. Gagal. Nanti kita cobain yang ivory juga kali ya. Tapi... Eh, sering gak keliatan. Tapi nanti di under eye aja mungkin. Atau dimana lah. Ini aku tumpuk lagi ya. Karena jewelry wheel. Nah. Ini udah. Ini aku lanjutin cap dulu. Bagus. Susus nih. Ini alhasil-alhasil. Ini akhirnya udah aku kasih semua. Sumpah yang aku suka tuh. Menjadi kayak mulus gitu loh. Nih ini hasilnya. Tuh. Tadi juga lumayan ya jarawat aku ke cover-nya segini. Aku ke losapin lagi. Tuh. Dia lumayan nge-cover jerawat aku juga. Oke. That's all for today's video. So far aku suka. Dia jadi hasilnya bagus gitu. Natural gitu. Gak berat. Atau apapun menurutku. Kalau kalian suka videonya. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Dan nextnya mau video apa lagi nih. Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye. Bye. Bye.